Kita belajar disini, saran-saran dari orang-orang yang terdekat sama kita sangat baik. Tapi kita perlu untuk kita diskusikan kembali kepada dia yang punya rencana yang baik untuk masa depan kita. Yang kedua kita belajar disini, orang-orang yang mempengaruhi sekitar kita. Yaitu saran-saran kepada Abraham untuk mengambil hagar budaknya karena tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ketika Abraham sudah mendapatkan janji Tuhan di usia 75 tahun dan 11 tahun kemudian, Sarah yang mandul tidak tahan lagi. Mana yang Tuhan janjikan bahwa keturunan kita seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Akhirnya dalam kejadian 16, 2 dan 3, berkatalah sarai kepada Abraham. Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku mendapatkan seorang anak. Dan Abraham mendengar perkataan sarai, saran-sarai. Jadi sarai istri Abraham itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya untuk menjadi istri. Dan apa yang terjadi? Begitu hagar hamil, kemudian hagar mulai memandang sebelah mata nyonyaknya. Dan terjadilah keribuan dan besar sampai akhirnya Sarah mulai mengusir hagar dari rumahnya. Dan sampai hari ini kita bisa tahu bahwa tidak ada kedamaian antara keturunan hagar dan keturunan Sarah. Sudah menjadi cara iblis untuk menggoda kita melalui sodara-sodara kita yang terdekat dan paling kita kasihi. Atau teman-teman yang kita percayai dan sayangi. Goda itu paling berbahaya karena diberikan oleh orang yang paling sedikit kita curagai. Cara kita mengatasinya adalah berhikmat terhadap semua saran-saran yang baik yang mereka sampai untuk kita mendiskusikan kembali kepada Tuhan. Salahnya Abraham bahwa dia sudah dapat pesan dari Tuhan bahwa keturunan seperti bintang di langit pasir dan lautan. Begitu dia dapat saran dari istrinya, dia tidak lagi tanya Tuhan. Tidak lagi konfirmasi dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya keturunannya bukan dari budak, tapi keturunan justru dari istrinya yang mandul. Inilah yang mengakibatkan akhirnya kesulitan besar datang. Dan keluarga Abraham, saya belajar di sini juga. Dimana memang orang di sebelah kita punya saran-saran yang bisa sangat mempengaruhi. Dan kita gak curiga bahwa itu salah sampai kita harus diskusi sama Tuhan. Waktu kami mengambil keputusan kembali ke Indonesia dan sudah melayan di Indonesia. Dalam satu tahun dimana kami mulai menolong orang-orang terpinggirkan, anak-anak terpinggirkan. Dan kemudian kami, saya bersama istidap tawaran dari seorang pengusaha dimana kami harus kembali ke Australia. Untuk merintis sebuah gereja di sana dan akan disupport dengan income yang cukup besar. Kendaraan, rumah, dan vestsil lainnya. Kenapa? Karena kami masih permanen residen di Australia. Dan dia berkata, yang dukung kamu bukan cuma kami. Tapi beberapa pengusaha lain pun akan support kamu. Kalau kau kembali ke Australia, karena kebetulan cabang gereja ini belum ada cabang di Australia. Kalau kau bisa pergi ke sana, kami semua akan backup kamu. Dan kemudian tawaran itu memang menggiurkan. Karena sudah pasti ada jaminan income. Sedangkan waktu saya tinggal satu tahun di Indonesia, hidup dengan iman. Hidup hanya cuma dengan pelayanan kotbah. Dan dari itu, saya dapat pendapatan. Kemudian saya minta istri saya untuk lelah, menolong mereka yang membutuhkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, memang kalau saya kembali, saya ketemu keluarga lagi. Yaitu orang tua dan adik-adik saya. Tapi kemudian saya tanya Tuhan. Tuhan, baru satu tahun kau tempatkan kami di Indonesia. Pulang ke Indonesia. Apakah yang harus kami putuskan untuk kembali ke Australia? Dengan full support dari beberapa pengusaha ini. Dan juga ketemu keluarga, tentu keluarga yang support juga untuk kembali ke Australia. Atau kami teruskan di Indonesia. Waktu itu, kami baru memulai pelayanan setahun. Nama Yayasan Tampang Harapan sedang dalam proses untuk perizinan legalitas. Dan ketika kami berdoa selama dua minggu, Tuhan tidak menunjukkan untuk kami kembali ke Australia. Tuhan justru menunjukkan tentang Indonesia. Kalau kamu di Indonesia, kamu mengenapi rencana Tuhan. Tapi kalau kamu di Australia, kamu mengenapi rencana manusia. Dan kemudian, dua minggu berikutnya kami dihubungi. Dan kemudian ditanya, bagaimana? Apakah kamu sudah dapat jawaban? Sudah. Dan sebelum saya memberikan jawaban, pengusaha ini berkata, Sebelum kamu memberikan jawaban, kami sudah diskusikan bahwa kami akan double up, diinkan kamu, mendapatkan kamu. Dan kemudian kami akan memberikan fasilitas tempat tinggal dan kendaraan sebagainya. Supaya kamu tidak usah memikirkan tentang kehidupan. Kamu fokus untuk pelayanan di organisasi gereja ini. Dan kemudian saya berkata, Minta maaf, saya dapat dari Tuhan bahwa saya harus tetap tinggal di Indonesia untuk menolong orang-orang marginal. Dan kemudian, pengusaha ini berkata, Kamu pikir baik-baik. Kalau kamu di Indonesia, tidak ada yang dukung kamu. Tapi kalau kamu kembali ke Australia, orang tuamu mendukung, kami semua mendukung. Yang support banyak, jelas. Backup kamu besar. Tapi kalau kamu di sini, kamu tidak ada yang dukung. Kamu akan terus hidup dengan iman. Dan kemudian saya minta maaf. Kami coba belajar untuk diskusi sama Tuhan. Saran Bapak sangat baik. Dan memang indah untuk keluarga kami. Untuk kenyamanan kami. Tapi sekali lagi, kami belajar untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan kemudian kita berpisah. Dia tidak support dan dukung. Dan kami mulai-mulai pelayanan di hayasan tangan pengharapan. Dan puji Tuhan, sejak kami mendapatkan suara dari Tuhan yang jelas. Lebih mengikuti suara Tuhan. Daripada sekedar suara manusia. Akhirnya kita bisa melihat di sini, hayasan tangan pengharapan boleh hadir di Indonesia. Menolong 5.000 anak. Bahkan pendidikan. Bahkan anak-anak di pedalaman Indonesia. Makanan bergisi pemberdayaan, kesehatan. Dan bahkan juga sekarang peduli sesama. Menolong orang-orang yang membutuhkan pada masa COVID-19. Itu sebabnya kita belajar di sini. Saran-saran dari orang-orang yang terdekat sama kita sangat baik. Tapi kita perlu untuk kita diskusikan kembali kepada dia yang punya rencana yang baik untuk masa depan kita. Terima kasih telah menonton! Cerita Anak Pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton!